Tapi dalam beberapa hari lagi insya Allah kita akan bisa mendengar kabarnya sambil makan-makan. Terima kasih untuk bergabung ini dengan bersebayar. Mulakan tahun ini kita bisa juara. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu naum budaya. Salam satu nyali wan. BKB Dolor, saya harap Dolor-Dolor tetap sehat selalu. Dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Pada kesempatan kali ini, Bapak Romeo ingin mengajak Dolor-Dolor ngobrol santai saja. Mengenal lebih dekat megatransfer dari persebayar Surabaya. Makan Konati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak bisa dipungkiri bahwa Makan Konati adalah salah satu playmaker asing yang memberikan dampak signifikan bagi persepa bolaan di Indonesia kurang lebih di 10 tahun terakhir ini. Dan Konati adalah salah satu yang terbaik di posisinya. Namun sayang, pada tahun 2019, Makan Konati berada di bawah dari playmaker milik Borneo FC, Renan Silva, yang berhasil menyabat gelar prestisius, yaitu the best player tahun 2019. Namun sekali lagi, Papa Romeo tekankan sangat optimis dengan Makan Konati. Dan Konati sudah berada di tim yang tepat, yaitu persebayar Surabaya yang mampu mengakomodir Konati untuk meraih gelar-gelar prestisius, baik secara individu maupun secara korektif. Persebayar Surabaya. Bakat Makan Konati pertama kali ditemukan oleh pelatih PSPS Pekan Baru, yaitu Mundari Karya, yang melihat Makan Konati bersama pemain Afrika yang lainnya sedang bermain sewa bola di sekitaran lapangan Senayan. Dan berikut ini adalah rekam jejak serta statistik dari Makan Konati selama berkiprah di Indonesia. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010, Makan Konati membela State Mali ini dengan tampil sebanyak 20 kali dan mencatatkan 2 gol. Dalam kurun waktu 2011, Makan Konati membela klub Alagdar dengan tampil sebanyak 11 kali dan mencatatkan 1 gol. Pada tahun 2012 hingga tahun 2013, Makan Konati membela PSPS Pekan Baru dengan tampil sebanyak 16 kali dengan mencatatkan 6 gol. Pada tahun 2013, Makan Konati membela klub Kalimantan yang lainnya, Barito Putra, dengan tampil sebanyak 14 kali dan mencatatkan 6 gol. Pada tahun 2013 hingga tahun 2015, Makan Konati membela klub Versi Bandung. Tampil sebanyak 30 kali, Makan Konati mampu melesatkan 14 gol. Dan pada tahun 2016, Makan Konati membela klub Terengganu FC. Tampil sebanyak 21 kali, Makan Konati mampu melesatkan 6 gol. Pada tahun 2018, Makan Konati membela klub Seri Wijaya FC. Tampil sebanyak 15 kali, Makan Konati mampu menciptakan 8 asis. Dan pada tahun pertama, Makan Konati membela arema FC, tepatnya tahun 2018, Makan Konati mampu tampil sebanyak 18 kali dengan mencatatkan 13 gol. Statistik Makan Konati bersama arema FC di tahun 2019 juga semakin moncer. Dalam 33 kali penampilannya, Konati berhasil mempersembahkan 16 gol dan 11 asis. Salah satu gol dan asisnya tercipta kalah Persebaya terkapar di Kanjuruhan. Menit ke-87, passing terukur diberikan oleh Makan Konati kepada strikernya Komvalius. Dan pada menit ke-92, pendangan keras ke sudut kanan gawang dari Makan Konati, merobek gawang dari Miswar Saputra. Satu kata, welcome to Persebaya Surabaya, Makan Konati. Dan ini mempertegas Persebaya Surabaya tidak main-main dalam meraih gelar juara musim 2020. Playmaker muli yang sangat diidam-idamkan oleh pabrik Surabaya. Nama Demelizio digadang-gadang pada musim 2019 mampu menjadi otak serangan dari Persebaya Surabaya. Namun, karena belum mengenal kalca budaya Indonesia, nama Demelizio hangus atau hilang pada pertanahan musim 2019. Dan Konati adalah solusi yang tepat. Bagi Persebaya mengarungi musim 2020, tidak main-main dulu. Empat turnamen akan dilalui oleh Persebaya Surabaya. Yaitu Piala Presiden, Piala Indonesia, Liga 1, SEC dalam level ASEAN. Bahkan ketika Bali United bisa lolos fase grup dari Liga Campion Asia, maka slot AFC menjadi milik Persebaya. Jadi total lima. Dan kita harapkan gelar juara bisa mendarat di Surabaya. Itu sudah lama sekali. Tahun 2004 kita terakhir menjuarai Liga Indonesia. Dan kehadiran Konati diharapkan juga mampu menyuplay 3 striker Persebaya di depan. Salah satunya adalah David Da Silva. Dan Konati ini bukan seorang attacking netfielder. Bukan saja seorang gelar yang serang, melainkan playmaker murni sekali lagi. Yang diharapkan oleh publik Surabaya, yang dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya kurang lebih di dua musim ini. Optimis bertinggi. Dan kita harapkan Persebaya bisa meraih juara musim 2020. Menurut Dolor-Dolor, optimis juga? Monggo silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila Dolor-Dolor suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat Dolor-Dolor, menuju segit-segit lor. Subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis Dolor, tidak ada yang berbayar. Dan tunjukkan loncengnya. Dengan Dolor-Dolor mensubscribe channel Papa Romeo, berarti Dolor-Dolor mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Lantika Youtube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere, salam satu nyali, one!